Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Ini ada shock packer depan Ini punya Honda Supra X Ini sudah dilepas semua Karena motor ini habis Press segitiga Motor kesini membawa dengan segitiga ini Dengan shock packer depannya Ini habis press segitiga Ini untuk shock packer depannya Untuk minta di servis Dan disini saya akan menutorialkan Atau cara servis shock packer depan Ini pada Honda Supra X Ya cocok banget untuk pemula Ya bicara soal pemula Saya juga masih pemula Ya kita sharing-sharing aja Ini untuk servis shock packer depan Ini pada Honda Supra X Dan nanti coba saya jelaskan Dimana cara servis shocknya Dan untuk takaran olinya Sampai seal biar awet Atau posisi pairnya bagaimana Ini untuk sealnya sudah bocor Itu kelihatan untuk olinya sudah keluar Ya langsung aja kita mulai Ini untuk tutupnya kita buka Untuk membuka tutup ini kita tekan aja Ini untuk tutupnya Dan kemudian disini ada kancing Ya kita bisa mencongkel dengan Obeng min kecil Ya untuk tutupnya kita tekan Dan kemudian ini untuk kancingnya kita songkel Seperti ini Ini harus ditahan Dan kemudian ini kancingnya disongkel Ya kita angkat Ya ini untuk kancingnya sudah terlepas Ini seperti ini Dan kemudian ini untuk tutupnya Ini gancet ya kita tekan-takan seperti ini Ini sampai untuk tutupnya ngangkat Ya ini langsung angkat Dan kadang juga ada yang langsung angkat Tapi ini sedikit gancet Ya ini untuk pirnya kita angkat Dan kemudian untuk olinya kita tuangkan aja dulu Ya kita bersihkan Kalau sudah bersih kita bisa lepas Ini untuk baut yang ada di bawah shock Ini menggunakan kunci L6 Ya dengan cara ini untuk bagian lubang gasnya Tahan seperti ini Dan kemudian kunci L6 kita pasang Dan kemudian kita lepas Ya ini untuk Nahannya seperti ini Ini supaya bisa membuka baut shock yang ada di bawah ini Dan kalau ini untuk bagian dalamnya ikut muter Kita bisa menggunakan obeng panjang seperti ini Obeng min Untuk menahan sulingan yang ada di dalam Dan kemudian untuk baut kita bisa ngelepasnya Ya ini sudah terlepas Ini ada ring tembaga Ini jangan sama hilang Dan kemudian as kita lepas Dan jangan lupa ini untuk bagian asnya Di sini kita bisa cek Ini harus normal Ini di bagian sil Biasanya ada kerusakan di bagian ini Tapi ini masih halus atau belum ada kerusakan Dan kalau di bagian ini rusak Diganti sil berapa aja Kita akan bocor Atau tidak awet Nah ini di sini ada contoh Ini as shockbacker yang sudah rusak seperti ini Ini di sini sudah luka seperti ini Dan kalau sudah luka seperti ini Ini sebaiknya harus diganti Kalau ingin shocknya awet Atau tidak bocor-bocor lagi Ya ini masih bagus Ya kita lepas Dan di dalamnya ini ada sulingan Dan ada pair kecil Dan di sini juga ada ring plastik Ini di bagian sulingan Ini masih ada atau masih belum patah Biasanya sering sekali ini untuk ring plastiknya patah Dan kemudian Kita lepas sil ini Ada kancing sil Ya kita lepas dulu Ini menggunakan obeng min Dan kemudian ini untuk Ngelepas sil saya menggunakan Congkelan ban Ya kita congel seperti ini Ya karena ini bottomnya masih original Kalau ini bottomnya bukan original Jangan menggunakan congelan ban seperti ini Takut patah Kalau original ini kuat Jadi tidak bakalan patah Karena saya sering sekali ini menggunakan Metode seperti ini Ini untuk cara lepas silnya Ya kita congel seperti ini Kita tekan-tekan saja Ya ini sudah terlepas Untuk silnya sudah lepas seperti ini Ya ini untuk silnya kita lepas Ini harus diganti Ini wajib ini harus diganti Karena kalau sil sudah lepas Ini tidak bisa dipakai lagi Dan lagian itu sudah kepocor Dan kemudian kita tinggal cuci Ya kita lepas satu saja Karena untuk yang satunya juga sama Untuk cara lepasnya kayak gitu Dan kita cuci semuanya menggunakan bensin Sampai bersih Ya langsung saja kita skip Ya ini sudah kecuci semuanya Udah bersih Dan ini sudah dua-duanya Sudah saya lepas Dan sudah dicuci semuanya Sampai bersih Ya disini kita bisa lihat Untuk bagian dalamnya Sudah mengkilap Atau sudah bersih semua Ini wajib Ini harus bersih semuanya Dan kemudian Tadi sudah di cek Ini untuk asoknya Masih normal semua Atau belum ada yang rusak Ini masih mulus-mulus Dan tidak seperti yang tadi ini Kalau sudah seperti ini Ini wajib harus diganti Dan kemudian ini untuk Per juga sudah bersih semua Ya kita cek Untuk Biasanya kerusakan pada per Ini patah Atau Ini sudah Korosi Atau pada Berkarat Tapi ini masih Molus Ini belum patah Dan belum korosi Ini masih Normal Atau masih molus Seperti ini Yang cukup kita bersihkan saja Tidak usah diganti Dan kemudian Untuk bagian Sulingan ini Untuk lubang-lubang ini Arufacib bersih Ada empat lubang Ini bagian ini Lubang besar Dan kemudian Disini ada lubang kecil Dan kemudian Bagian dalam Kita semprot semua Sampai bersih Dan kemudian Ini untuk bagian ini Ada ring plastik Ini masih utuh Biasanya ring ini Patah Tapi ini masih Bagus Masih berfungsi Dengan normal Dan kemudian Ini baut Dan kemudian Ini ada ring debu Dan kemudian Ini per kecil Ini persi ulangan Ini sudah Dipersihkan semua Ini tutup juga Sudah dipersihkan semua Ini untuk tutupnya Disini ada seal Ini seal masih normal Kalau seal ini Sudah pecah Sok selalu bocor Di bagian tutupnya Dan kemudian Ini untuk seal Sudah saya siapkan Ini wajib diganti Dan kemudian Kita cek kembali Bagian bottom Atau tabungnya Karena motor ini Habis berhasil Jawa Barangkali untuk Bagian dalamnya Ada benturan Atau apa Ini harus Lancar seperti ini Ini untuk Soknya kita masukkan Ini harus lancar Seperti ini Jangan seret Ini harus lancar Seperti ini Kalau ini Tidak lancar Atau seret Sok tidak bakalan enak Tapi ini harus lancar Seperti ini Dan kemudian Kita tinggal pasang Seal shocknya Tapi sebelum dipasang Kita harus Upgrade dulu Karena ini seal Bukan original Karena cari yang original Agak sedikit susah Disini Ya kita Lepas ini Disini ada bagian Pair seperti ini Kita lepas Dan kemudian Ini untuk Pairnya Ini kita Putar seperti ini Ini disini ada Sambungan Kita putar Seperti ini Atau kita lepas Kalau ini sudah terlepas Kita potong Tapi ini jangan salah potong Ini disini ada yang Sedikit lancar Dan yang satunya Tidak Ya kita potong Ini yang tidak lancip Ya kurang lebih 5 mili Ya kita potong 5 mili Nah ini sudah Terpotong Dan kemudian Kita sambung Kembali Ya sekali lagi Ini untuk Motongnya Jangan sampai salah Ini motongnya Yang jangan yang lancip Kalau yang lancip Yang kepotong Ini gak bisa Disambung lagi Ya kita putar Atau kita sambung Lagi seperti ini Dan otomatis Ini Per akan lebih kuat Dan otomatis Ini untuk Pencangkramannya Jadi lebih kuat Dan Otomatis juga Seal bertahan Lebih lemak Ya karena ini Untuk sealnya Bukan original Kalau seal original Ini Gak usah Dipotong Seperti ini Kalau seal yang original Kita tinggal Pasang saja Dan kemudian Ini untuk Per yang sebelahnya Juga kita Potong kurang lebih 5 mili Ini untuk Per yang sebelahnya Ini lebih kecil Ya sama Kita potong sedikit Dan kemudian Kita sambung Kembali Ya ini udah Tersambung Dan otomatis Ini lebih kuat Dan sama Otomatis juga Ini daya Cangkramnya Lebih kuat Dan pastinya Seal lebih awet Atau lebih Bertahan lama Dan kemudian Ini untuk Bagian dalam ini Ini untuk Dalam sealnya Kita kasih Fat sedikit Ya ini untuk Fat yang saya gunakan Ini fat CVT Ini fat yang Tidak lengket Jangan menggunakan Fat biasa Atau fat yang lengket Ini saya menggunakan Fat CVT Ini halus Dan pastinya Tidak lengket Kita kasih Di dalamnya Dan diratakan Dan fat Di dalam seal ini Fungsinya Untuk Si pergerakan Asoknya Biar lebih halus Dan pastinya Lebih maksimal Dan kemudian Kita tinggal Pasang ini Untuk Seal shocknya Ini jangan sampai kebalik Ini yang ada Marknya Atau ada Tulisannya Ini di luar Ini ada tulisannya Di luar Atau Jangan dimasukkan Duluan Ini disini Ada tulisannya Masuk Kalau ini Enggak Masangnya Seperti ini Dan kemudian Ini untuk Menekannya Saya menggunakan Bekas Bearing Ini bekas Bearing 6301 Yang seperti ini Atau Bagian dalamnya Sudah tidak ada Kita Paskan Seperti ini Kita ketuk-ketuk Sampai Masuk Karena ini Untuk bekas Bearing 6301 Sangat pas Sekali Atau Sama besarnya Dengan Seal shock Kita cek Ini harus Benar-benar Rata Sampai masuk Semua Ini untuk Sealnya Benar-benar Rata Kalau ini Pasang Sealnya Enggak Rata Atau Enggak Masuk Semua Seal Enggak Bakalan Awet Ini harus Rata Seperti Ini Kalau Ini Untuk Sealnya Udah Masuk Semua Udah Rata Kita Tinggal Pasang Ini Untuk Kancing Seal Untuk Bajan Dalam Ini Untuk Alur Ini Untuk Tempat Kancing Seal Ini Sampai Masuk Ke Alur Ini Yang Ada Di Dalam Ini Dan Kemudian Untuk Asok Kita Masukkan Dan Jangan Lupa Kita Bersihkan Dulu Ini Untuk Asok Ini Harus Bersih Kita Masukkan Seperti Ini Harus Halus Masuknya Ini Jangan Keras Nah Ini Sangat Halus Sekali Atau Enggak Keras Ini Harus Enteng Seperti Ini Karena Tadi Ada Dan Di Dalam Seal Kita Kasih Fat Ini Supaya Pergerakan Asok Lebih Halus Kalau Asnya Sudah Dimasukkan Seperti Ini Kita Tinggal Siapkan Ini Obeng Min Panjang Seperti Ini Kita Berdirikan Dan Untuk Sulingannya Kita Kasih Di Atas Atau Kita Taruh Di Atas Seperti Ini Dan Kemudian Ada Bear Kecil Kita Masukkan Seperti Ini Dan Kemudian Ini Kita Masukkan Seperti Ini Kalau Sudah Masuk Seperti Ini Kita Tinggal Pasang Baut Ya Kita Tahan Sulingannya Ini Menggunakan Obeng Min Besar Dan Ini Untuk Baut Disini Ada Ring Tembaga Dan Disini Ada Bekas Lem Ya Kita Bisa Kasih Lem Atau Kalau Ada Untuk Isolatif Juga Bisa Ini Supaya Si Baut Lebih Kuat Dan Tidak Bocor Ya Langsung Aja Baut Kita Masukkan Dan Jangan Lupa Dikencangkan Untuk Mengencangkan Juga Hampir Sama Seperti Yang Lepas Kita Gunakan Ini Kunci L6 Dan Kemudian Untuk Tahanan Ini Seperti Ini Seperti Atakan Dan Kemudian Baru Kita Kencangkan Ini Harus Benar Benar Kencang Karena Ini Kalau Enggak Kencang Oli Bisa Bocor Dan Kalau Oli Bocor Sok Enggak Bakalan Enak Lagi Dan Kalau Ini Bautnya Udah Kencang Kita Lanjut Lagi Kita Angkat Ini Sok Ini Masih Enteng Jangan Lupa Kita Persihkan Terlebih Dahulu Kita Cek Kembali Ini Untuk Bagian Asnya Kita Angkat Ini Turun Sendiri Ini Tandanya Sempurna Dan Pastinya Untuk Bagian Tampungnya Ini Benar Benar Persih Ini Biar Bisa Turun Sendiri Seperti Ini Ini Sudah Kelihatan Ini Sangat Enak Sekali Dan Kemudian Kita Pasang Ini Ada Sil Debu Kita Masukkan Seperti Ini Sampai Masuk Ini Asnya Sekali Lagi Ini Sangat Enak Sekali Dan Pastinya Sangat Enak Dan Jangan lupa Ini Untuk Kita Masukkan Olinya Bisa Menggunakan Ini Oli Hidrolik Ini Dari Jumbo Ini Isi Dua Botol Kita Ambil Satu Botol Aja Dulu Ini Untuk Satu Botol Isi Seratus Mili Ini Nggak Saya Masukkan Semua Ini Untuk Satu Sok Bakker Kita Takar Aja Dulu Ya Takarannya Segini Ya Untuk Satu Botol Sisanya Tinggal Segini Ya Kurang Lebih 70 Atau 75 Mili Ini Untuk Satu Sok Bakker Ini Untuk Sisanya Tinggal Kurang Lebih Ini Seper Empat Botol Ini Di bawah Garis Seperti Ini Ya Kurang Lebih Ini Untuk Satu Sok Bakker Diangka 70 Atau 75 Mili Dan Kalau Untuk Motor Buat Muatan Bisa Dikasih 80 Mili Juga Bisa Supaya Lebih Keras Ya Kita Masukkan Ini Untuk Olienya Kita Masukkan Semuanya Ini Kedalam Sok Bakernya Dan Kalau Ini Olienya Sudah Masuk Semua Kita Tinggal Ya Kita Bersihkan Dulu Ini Untuk Sisa Sisa Olienya Ya Kita Tinggal Angkat Seperti Ini Kita Angkat Turun Seperti Ini Supaya Si Olienya Di Dalam Menyebar Atau Merata Keselas Asok Bakernya Dan Kemudian Kita Tinggal Masukkan Pir Dan Untuk Pir Ini Untuk Dua Sisinya Berbeda Yang Satu Agak Rapat Dan Yang Satunya Tidak Rapat Seperti Ini Ya Coba Kita Perhatikan Ini Yang Sebelahnya Rapat Dan Yang Sebelahnya Ini Pirnya Tidak Terlalu Rapat Untuk Memasukkannya Ini Yang Rapat Masuk Duluan Bukan Yang Arang Seperti Ini Nah Ini Jadi Yang Pirnya Agak Rapat Ini Masukkan Duluan Seperti Ini Ya Kalau 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 Mau Mencoba Yang Tidak Rapat Masuk Duluan Juga Tidak Apa Ya Silahkan Dicoba Aja Kalau Saya Ini Untuk Yang Bagian Agak Rapat Di Bawah Seperti Ini Dan Kemudian Kita Tinggal Pasang Tutup Ini Tutupnya Sudah Terpasang Seperti Ini Kemudian Kita Tinggal Pasang Kancing Ini Seperti Kayak Yang Lepas Dan Kalau Mau Pasang Ini Kancing Jangan Lupa Kita Tarik Seperti Ini Sudah Ter Nah Ini Sudah Tertarik Seperti Ini Kemudian Kita Tinggal Pasang Ya Kita Tekan Ini Untuk Tutupnya Ya Sama Dengan Yang Lepas Ya Kita Tekan Seperti Ini Kalau Sudah Tertekan Kemudian Kita Tinggal Pasang Kancing Ya Kita Tekan Kancing Ini Sampai Ke Lubang Atau Masuk Ke Lubang Itu Di Dalam Ada Lubang Atau Alur Buat Kancing Tutup Sock Backer Ya Ini Sudah Masuk Atau Sudah Jadi Seperti Ini Ya Ini Sudah Terpasang Semuanya Kemudian Kita Tinggal Cek Ya Ini Sangat Empuk Sekali Ya Coba Kita Balik Seperti Ini Ini Juga Sangat Empuk Sekali Ya Ini Sangat Empuk Dan Pastinya Sangat Enak Sekali Ya Ini Sudah Selesai Untuk Service Sock Depan Pada Motor Supra X Ya Ini Untuk Yang Satunya Juga Sama Seperti Ini Ya Saya Saya Rasa Ini Sudah Cukup Untuk Cara Service Sock Paker Depan Pada Motor Supra X Ya Bila Teman-teman Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Saja Di Kolom Komentar Ya Cukup Sekian Dulu Video Dari Kami Semoga Bermanfaat Otuk Di Tata Saat Altyaz Saja Saja Tawa Supplement H Sab remain 22 As Six Saja